Puluhan perawat honorer di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menuntut peningkatan kesejahteraan. Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai kontrak dengan perjanjian kerja atau P3K. Tuntutan puluhan perawat honorer ini disampaikan saat menghadiri sosialisasi tiga pilar anggota DPR RI di Gedung Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Rembang, Jawa Tengah di hadapan anggota DPR RI Ediri Buryanto. Para perawat ini menuntut agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Pasalnya selama ini mereka hanya mendapat gaji Rp30.000 hingga Rp50.000 setiap harinya. Gaji tersebut dinilai tidak sepadan dengan perjuangan mereka di tengah pandemi virus corona. Mereka pun meminta agar diprioritaskan dalam pengangkatan pegawai kontrak dengan perjanjian kerja atau P3K. Kita juga tidak dapat SK, cuma dapat dari surat tugas saja. Jadi kita butuh legalitas. Biasanya rata-rata dulu ketika THK berapa per bulan atau sesuai UMRK? Belum. Kalau untuk Bukesmas ya, untuk rekan-rekan kami yang di Bukesmas itu ada yang Rp30, ada yang Rp40, ada yang Rp50. Tapi kalau untuk di Dinas Kesehatan sudah Rp60 per hari. Kali ini di Parti Rembang sudah mendukung, Dinas Kesehatan sudah oke, profesinya sudah hukum. Saya ingin memastikan mereka datanya harus legalitasnya itu masuk dulu ke dalam sistem, jangan sampai nanti terlambat. Terlambat nanti ada masalah. Puluhan perawat honorer di Kabupaten Rembang sendiri rata-rata telah berusia di atas 30 tahun. Mereka kebanyakan telah bekerja di atas 5 tahun di sejumlah rumah sakit dan puskesmas.